Daerah Provinsi Jawa Barat Iwakarniwa meninjau langsung venue penyisihan pertandingan sepak bola untuk perhelatan ASEAN Games di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Meski hingga kini masih jauh dari siap digunakan, pemerintah menargetkan pengerjaan Stadion Sijalak Harupat, Rampung, Pertengahan Juli. Kamis pagi, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwakarniwa didampingi Bupati Bandung Dadang M. Naser mendatangi Stadion Sijalak Harupat, Soreang, untuk meninjau pengerjaan renovasi menjelang perhelatan olahraga akbar se-Asia 4 tahunan ASEAN Games 2018. Setelah menerima pemaparan dari Bupati Bandung, Iwa meninjau satu persatu fasilitas stadion tersebut, dari ruang ganti pemain, tribun penonton, hingga rumput lapangan yang masih dalam proses penumbuhan. Kursi di tribun penonton juga dikurangi, dari sebelumnya 28.000 menjadi 24.000 orang, dengan konsep yang disertarakan stadion berstandar internasional. Proses renovasi Stadion Kebanggaan warga Kabupaten Bandung ini sudah dilakukan sejak lima bulan lalu. 33,9 miliar dari 60 miliar yang dianggarkan untuk renovasi lima stadion di Jawa Barat dialokasikan pemerintah pusat untuk merenovasi stadion Sijalak Harupat. Angka tersebut terbesar dibandingkan anggaran empat stadion lainnya. Hingga kini proses pengerjaan renovasi stadion sudah menginjak angka 50,3 persen. Angka tersebut melenceng 5,9 persen dari target, karena tergendala kedatangan barang yang harus diimpor dari berbagai negara, seperti lampu stadion dan rumput sitentis yang akan dipasang di ruang pemanasan. Meski begitu pihaknya optimis, pengerjaan Stadion Sijalak Harupat akan rampung pertengahan Juli 2018 atau sebulan sebelum ASEAN Games digelar. Hari ini sudah 50,3 persen. Tanggal 23 ya Mei. Sekarang tahun berapa? 24. Sampai tanggal 23 Mei sudah 50. Nanti ini kita akan kejar, mohon izin ke Pak Bupati untuk 24 jam. Setelah proses renovasi rampung, pemerintah akan melakukan tes event untuk mengetahui kekurangan yang belum dilengkapi. Sijalak Harupat merupakan satu dari lima stadion di Jawa Barat yang akan digunakan ASEAN Games 2018 untuk bebak penyisian cabang olahraga sepak bola. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV.